Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi para dokter, senior, dan sejawat sekalian. Perkenalkan, saya Deviana Sucipto, PPDS Pekiatri FKUNER. Ijinkan saya memandu para dokter, senior, dan sejawat sekalian dalam acara Workshop Behavior Modification for Conduct Disorder pada pagi hari ini. Pada hari ini kita ditemani oleh dua orang instruktur yang akan membagikan ilmunya pada kita semua. Instruktur yang pertama adalah dokter Yunias Setiawati, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Selamat pagi dokter Yunias. Selamat pagi dokter Debbie. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya dokter? Sehat-sehat? Salam sejahtera baik, dokter Debbie. Salam untuk semuanya. Oke, terima kasih dokter Yunias. Terima kasih. Dan instruktur yang kedua adalah dokter Indah Ardiani, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Selamat pagi dokter Indah. Selamat pagi dokter Debbie. Salam sehat untuk kita semua. Iya, semoga sehat-sehat selalu ya dokter. Iya, izinkan saya memperkenalkan fasilitator kita pada pagi hari ini dengan membacakan kurikulum VT para fasilitator. Yang pertama untuk kurikulum VT dokter, dokter Yunias Setiawati, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau adalah kepala unit perawat jalan jiwa RSUD dokter Sutomo Surabaya. Beliau juga merupakan... Mungkin dibasakan yang dari dokter Debbie TV saya. Oh, siap dokter. Ini yang lama. Oh, ini yang lama. Siap dokter. Mohon izin, Panitia, izin untuk share screen. Oke. Nah, untuk dokter Yunias, beliau adalah ketua program studi sub-spesialis psikiatri anak dan remaja Fakultas Kedokteran Erlangga. Beliau juga ketua PKRS Departemen Psikiatri RSUD dokter Sutomo Surabaya. Beliau juga merupakan chief editor jurnal psikiatri Surabaya. Juga reviewer jurnal nasional dan internasional. Beliau menemukan pendidikan S1 Kedokteran di Universitas Brawijaya Malang. Melanjutkan pendidikan spesialis kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dan mengambil konsultan psikiatri anak dan remaja di Fakultas Kedokteran Erlangga. Beliau kemudian mengambil dokter, program dokter kesehatan masyarakat di Universitas Erlangga. Saat ini beliau praktik di Rumah Sakit Siloam Surabaya dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kedokteran Surabaya. Untuk kontak person-nya dan email-nya bisa dilihat di layar. Kemudian beliau juga, beliau sudah menulis beberapa buku populer dan menulis berbagai jurnal nasional dan internasional yang terindeks kopus. Karya beliau bisa dibaca dan disitasi dengan membuka ResearchGate dan Google Scholar. Mungkin dari panitia boleh share yang gambar jurnal psikiatri Surabaya. Oke, ini adalah, dokter Yunyas ini adalah chief editor dari jurnal psikiatri Surabaya yang terindeks nasional. Bagi para dokter, senior, dan sejawat sekalian yang ingin berminat untuk mempublikasikan karyanya, bisa dipublikasikan di jurnal CPS dengan bebas biaya dan boleh mengkontak dokter Yunyas secara langsung, dokter, kalau mau publikasi. Kalau dokter Devi, ya? Oh, dokter saya, ya boleh, nanti saya bantu. Sebagai editor juga ya, dokter. Jadi, Indonesia editor CBS, ya. Yes, dokter, baik, dokter. Untuk kurikulum berikut, kutip kita berikutnya, izinkan saya membacakan kurikulum VT dari dokter Indah. Jadi, dokter Indah. Ibusti Ayu Indah Ardiani, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau adalah kelulusan dari Kedokteran Umum Universitas Udayana. Kemudian beliau mengambil spesialis psikiatri di Universitas Erlangga. Dan lulus, sekarang sudah juga mengambil konsultan anak dan remaja Universitas Erlangga. Sudah lulus tahun 2019 kemarin, bidokter. Pekerjaannya saat ini adalah staf BBC, psikiatri anak dan remaja, Departemen Ibu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan di Rumah Sakit Universitas Udayana juga. Beliau juga merupakan Ketua Komiter Kamedis Rumah Sakit Universitas Udayana, Ketua KSM Spesialis Rumah Sakit Universitas Udayana, juga merupakan anggota ID Capeng Denpasar, Sekretaris I PDS KJI Capeng Denpasar. Beliau juga menulis berbagai publikasi ilminya, serta sebagai pembicara dan pelatih dalam berbagai acara pelatihan, seminar, kongres, maupun lokal karya. Berikut ada beberapa karya beliau. Jadi ini ada surat pencataan ciptaan, kemudian ada jurnal, juga ada laporan penelitian dari Uji Validitas dan Relabilitas Conduct Disorder, yang akan kita bahas hari ini, dokter Indah. Baik. Untuk acara kemudian, untuk acara hari ini saya ingatkan, terlebih dahulu tidak perlu link-up link-up sensi, karena kehadiran akan terekam otomatis, namun juga jangan lupa mengisi pre-test dan post-testnya nanti, di awal dan di akhir workshop. Workshop ini juga merupakan kerjasama dengan PT Novel. Saat ini telah hadir perwakilan dari PT Novel. Kepada Bu Anjani, kami persilahkan untuk memberikan sedikit sambutan mungkin. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Devi. Sebelumnya selamat pagi ya para dokter semua, para hadirin. Sebelumnya perkenalkan, saya Anjani, produk eksekutif psikiatri dari PT Novel. Semoga kita semua selalu dalam keadaan kondisi baik dan sehat ya. Nah, mungkin di sini saya sebelumnya ingin memperkenalkan PT Novel sendiri, kehadiran sekalian. Saya izin share sekirian kelebih dahulu. Apakah sudah terlihat screen saya? Oke, jadi PT Novel tentu saja sangat mensupport acara-acara kesehatan, terutama di sini terkait kesehatan jiwa dan kesehatan mental, khususnya pada remaja dan anak. Karena bukan hanya kesehatan fisik saja yang perlu kita jaga, namun kesehatan mental pun tentunya tidak kalah penting. Nah, jadi PT Novel sendiri beralamat di Jalan Pos Pengumban di daerah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dan PT Novel memiliki beberapa anak perusahaan seperti Ethercon dan Proswell Healthcare, dan distributor resmi kami yaitu AMS atau Antarmitra Sumbada. Nah, terkait kualitas produknya sendiri, kami sudah tersertifikasi di berbagai negara. Pada 2003, kami sudah tersertifikasi TGA dari Australia. Kemudian selanjutnya di 2009, kami sudah tersertifikasi di GCC, South Africa MCC, dan United Arab Emirates. Kemudian di tahun 2010, kami sudah tersertifikasi di Kenya. Di 2011, kami tersertifikasi di Turki dan Australia. Kemudian di 2013, kami sudah merambah ke daerah Eropa, yaitu ke Jerman. Dan yang terakhir, di tahun 2018, kami sudah tersertifikasi di Belanda. Jadi, sebenarnya kami sudah tersertifikasi di lebih dari 32 negara. Jadi, untuk kualitas produknya sendiri, sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, PT Novel sendiri merupakan top 5 pharma di Indonesia, dan merupakan the one and only pharma di Indonesia dengan EU, TGA, PICS, dan GCC Certificate. Nah, di sini PT Novel memiliki solusi terapi untuk psikiatri. Nah, di sini kami memiliki solusi terapi untuk skizofrenia, yang di mana produk-produk kami untuk antipsikotiknya merupakan antipsikotik generasi kedua, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi gejala, baik dari gejala positif dan gejala negatif. Dan juga mungkin memiliki efek extra-peramidal yang lebih rendah dibanding generasi pertama. Nah, di sini kami memiliki beberapa produk, seperti Inoprenia yang berisi Risperidon, kemudian ada Zipren berisi Aripiprazole, lalu ada Sopafel isinya Olanzapin, Quetfel isinya Quetiapin, dan kemudian ada Lozap yang berisi Lozapin. Selain itu, kami juga memiliki beberapa solusi terapi, seperti depresi, cemas, dan insumnya. Nah, untuk produk antipsikotik yang pertama, kami memiliki Zipren yang berisi Aripiprazole, 10 mg dan 15 mg. Dan di sini kami juga memiliki sediaan ODT. Nah, untuk Aripiprazole sendiri, ini biasanya diindikasikan untuk pengobatan skizofrenia, dan memiliki efek samping yang lebih minimal dibanding antipsikotik lain untuk Aripiprazole ini, dan juga tidak menimbulkan kenaikan berat badan dibandingkan dengan antipsikotik lainnya. Selain itu juga Aripiprazole atau Zipren memiliki efek sedasi yang sangat minim dibanding antipsikotik lainnya. Dan di sini kami juga memiliki sediaan ODT atau Orally Disintegrating Tablet. Jadi, sediaan ODT adalah tablet yang mudah larut ketika dalam saliva, sehingga mudah ditelan atau tanpa menggunakan air. Mungkin di sini dokter-dokter sekalian juga sering mendengar istilah lainnya seperti Dismelt, Rappi Melch, atau Fast Melting. Jadi, waktu larutnya itu sangat cepat, kurang dari 60 detik, dan cocok untuk pasien yang susah untuk minum obat. Jadi, keuntungan ODT sendiri penggunaannya cukup mudah, lalu mempercepat absorpsi, meningkatkan kepatuhan pasien minum obat, serta memberikan rasa nyaman pada pasien untuk penggunaan obatnya. Selanjutnya, kami di sini memiliki kuet fel, sediaannya cukup lengkap, baik dari 25 mg, 100 mg, 200 mg, dan 300 mg. Kuet fel isinya kuetiapin. Nah, ini diindakasikan untuk skizofrenia dan juga bipolar disorder. Nah, kuetiapin ini merupakan sudah FDA-proof untuk treatment bipolar disorder, dan biasanya digunakan baik untuk episode manik dan juga episode depresi. Selanjutnya, kami juga memiliki sopa fel yang berisi orlanzapin, 5 mg, dan 10 mg. Dan di sini kami juga memiliki sediaan ODT-nya. Diindakasikan untuk pembelian skizofrenia dan juga dapat digunakan untuk pengobatan pada manik episode. Selanjutnya, kami juga memiliki noprenia yang mengandung risperidon. Di sini, sediaannya juga cukup lengkap ya, dari tablet biasa, ODT, dan juga oral solution. Nah, untuk noprenia sendiri, tablet biasa terdapat beberapa kekuatan sediaan, 1 mg, 2 mg, dan 3 mg. Dan selanjutnya, untuk tablet ODT, kami memiliki 2 sediaan, 1 mg dan 2 mg. Dan juga untuk oral solution-nya, biasanya dapat digunakan untuk pasien anak untuk mengurangi iritabilitas pada pasien autisme. Seperti itu. Selanjutnya, kami juga ada lozap yang mengandung klozapin 25 mg, yang biasanya diindikasikan untuk pengobatan resistensi pengobatan skizofrenia. Selanjutnya, di sini kami juga ada solusi terapi depresi. Nah, di sini kami memiliki 2 golongan sediaan, yaitu SSRI dan juga non-SSRI. Untuk golongan SSRI-nya sendiri, kami memiliki 3 produk, yaitu Depram berisi Acitalopram, kemudian Cernade berisi Sertralin, dan Noxetin berisi Fluoxetin. Dan untuk golongan non-SSRI-nya, kami memiliki produk bernama Mirzap yang mengandung mirtazapin. Nah, untuk Depram sendiri, dia mengandung komposisi Acitalopram 10 mg dan 20 mg. Dapat kita lihat juga, di sini sudah teruji BABE, sehingga sudah setara dengan originator. Nah, Depram sendiri atau Acitalopram memiliki interaksi yang minimal dengan obat lain, sehingga dapat cocok digunakan untuk pasien-pasien depresi yang sekiranya menggunakan obat lain atau sekiranya seperti polifarmasi. Dan juga Acitalopram ini memiliki onset yang cepat dibanding anti-depresi lain. Selanjutnya, kami juga memiliki Cernade yang mengandung Sertralin HCL 50 mg. Untuk Sertralin ini biasanya dapat digunakan untuk pasien-pasien depresi dengan gangguan kardiofaskular ataupun pasien pada ibu hamil karena Sertralin sendiri dapat meningkatkan kadar prolaktin. Selanjutnya, di sini kami juga memiliki Noxetin yang berisi Floxetin 20 mg. Nah, Floxetin sendiri juga biasanya merupakan lini pertama untuk pengobatan depresi dan juga merupakan produk yang memiliki kos terapi yang paling rendah dibanding antidepresan lainnya. Selanjutnya, dari golongan non-SSRI-nya sendiri kami juga memiliki Mirzap yang mengandung Mirtazapin 30 mg. Nah, ini kami merupakan satu-satunya perusahaan farmasi yang memiliki produk Mirtazapin ini di Indonesia. Dan tentu saja Mirtazapin ini biasanya digunakan untuk pasien depresi untuk pasien depresi yang memiliki yang masih aktif secara seksual karena efek samping dari Mirtazapin ini pada gangguan seksual itu lebih rendah dibanding dengan antidepresan lainnya. Nah, ini perbandingan efikasi dan akseptibilitas dari antidepresan. Dapat kita lihat, Acetalopram memiliki akseptabilitas yang paling tinggi atau depram, nama lainnya. Lalu sertralin juga berbeda sedikit dengan Acetalopram. Kemudian untuk Mirtazapin memiliki efikasi yang paling baik. Selanjutnya, untuk solusi terapi cemas atau ansietas, kami memiliki produk dari friksitas yaitu golongan benzodiazepin mengandung Alprazolam 0,25mg, 0,5mg, dan 1mg. Nah, selain itu kami juga memiliki sediaan XR-nya atau Extended Release sehingga pelepasannya di tubuh itu secara lambat. Jadi, untuk efek sedasinya sendiri itu lebih rendah dibanding dengan sediaan yang biasa. Dan juga tentu saja produk XR ini sangat cocok untuk pasien yang sekiranya masih dalam usia produktif karena efek sediasinya juga lebih minimal. Selain itu juga sediaan XR ini cukup diminum satu kali sehari sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien untuk meminum obat. Nah, mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dari PT. Novel. Tentu saja PT. Novel selalu sangat men-support kegiatan acara ilmiah seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Pak Janji. Untuk sharing informasinya yang saya yakin akan berguna untuk para dokter, seminar, dan sejauh di workshop pada pagi hari ini. Baik. Sebelum kita memulai workshop pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan agar para dokter, senior, dan sejauh sekalian untuk aktif berpartisipasi, mengikuti diskusi, dan mungkin nanti kalau ada presentasi, mungkin pertanyaan, karena nanti akan ada hadiah menarik bagi peserta yang terbaik. Baik. Tanpa menunda lebih lama lagi, mari kita sambut dokter Yunias untuk memulai workshop pada pagi hari ini. Pada dokter Yunias, waktu dan tempat, silakan. Terima kasih, Dr. Devi. Kuji syukur, hadirat Allah. Jadi kita semua bisa belajar bersama lewat workshop ini. Terima kasih telah atas partisipasi para senior sejauh yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama mengenai modifikasi perilaku pada kendak disorder ya. Seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini, kenakala remaja itu sangat memprihatinkan. Sehingga dengan kita melakukan modifikasi perilaku, maka akan dapat mengurangi burden dalam keluarga dan masyarakat. Serta dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesehatan mental anak dan remaja. Seperti dalam mensana dan korporisano, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Baik. Untuk... Maaf, dokter Yunias. Maaf, maaf. Saya lupa. Untuk perintas. Maaf, maaf, dokter. Maaf, kami kok gak perintas. Terlewat. Iya, maaf. Untuk perintas boleh diisi terlebih dahulu. Link perintasnya sudah ada di kolom chat. Nanti ada hadiah ya, dok, untuk nilai terbaik. Nanti untuk peserta paling aktif ya, mungkin ada beberapa hadiah. Iya, siap. Maaf, dokter. Gak apa-apa. Ini banyak para senior saya. Nanti kalau salah-salah dibenerin, dokter Maria, ada dokter ini, Asrini, dan semuanya, teman-teman. Monggo, silahkan. Imagine. Tengah. Terima kasih. 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 Sampai. Terima kasih. Terima kasih. dari para klinisi dan masyarakat sekitarnya. Next slide. Untuk itu kita perlu mengenal, apa sih kendak disorder itu? Next slide. Kendak disorder atau bahasa Indonesianya dikenal dengan gangguan tingkah laku. Itu memang wajar ya, kalau anak itu saat marah, seberut, tapi ini marahnya itu tidak wajar. Karena apa? Dia bersifat agresif, impulsif ya, agresif itu menyerang, marah, impulsif itu bertindak tanpa dipikir. Jadi dia sepatnya merusak benda-benda, menipu, mencuri, dan disertai pelanggaran serius, norma, dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Next slide. Ternyata prevalensinya itu cukup tinggi tadi, tidak hanya di Indonesia. Bahkan di Amerika Serikat itu sekitar 9,5 persen. Insidennya itu lebih banyak laki-laki dibandingkan wanita, hampir satu dibanding dua. Dari studi epidemiologi dilaporkan sekitar 5 sampai 10 persen. Itu memenuhi kriteria kendak di saudara. Inilah yang perlu kita bahas bersama. Next slide. Faktor-faktor risiko adalah sesuai dengan topik simposium kali ini, yaitu cellulose mal treatment. Ternyata kekerasan-kekerasan masa anak itu nanti akan mengaruhi fungsi brain, dimana fungsi brainnya terganggu, terutama di prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu kan untuk motivasi, untuk problem solvingnya terganggu, sehingga anak itu akan mudah jatuh ke dalam kondisi gangguan mental. Keluarga yang penuh ekspresi emosi negatif, kemarahan, saling curiga, saling peremekan, itu juga berdampak gangguan mental salah satunya. yaitu conduct disorder. Next slide. Gangguan tingkat laku itu atau conduct disorder ternyata sudah masuk kriteria gangguan klinis menurut DSM 5. Ditandai dengan pola perilaku yang berulang-ulang dan terus-menerus dan agresivitas terhadap manusia dan dewa, penghancuran properti, penipuan dan pelanggaran aturan yang serius yang akan kami paparkan supaya lebih jatil dalam video berikut. selamat menikmati 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 Bisa membuka wawasan kita yang memperhatirkan komorbiditas artinya komorbiditas adalah gangguan yang sama-sama ada dan perlu mendapatkan terapi adalah dengan ADHD dimana komorbiditas ini tentu saja menimbulkan keluaran yang buruk anak-anak menjadi malas bersekolah kemungkinan membolos dan dikeluarkan dan juga berisiko untuk penyalahgunaan sad sehingga terjadi seperti di gambar yang kami paparkan tadi jadi dia ada disinhibisi tidak takut melakukan pelanggaran bahkan sampai penggulungan itu kalau dewasa dikenal dengan gangguan kepribadian arti sosial untuk itu tata laksana daripada kendak disorder memang diperlukan perawatan multimodal multimodal artinya berbagai macam terapi yang terpadu yang akan kita pelajari bersama di pagi ini next slide nah kenapa ADHD itu menyebabkan gangguan ini bertambah parah ya kalau ada komorbid karena gejala utama ADHD yaitu inatensi hiperaktivity dan impulsivity inatensi ditandai dengan ketidakmampuan anak untuk memusatkan perhatian anak itu sering tolak-tolak ketika diterangkan oleh gurunya tidak mendengarkan banyak melamun di kelas barang-barangnya sering lupa sering hilang tugasnya tidak selesai diperaktif ditandai dengan anak yang senantiasa bergerak kesana kemari tidak bisa diam kalau usianya bertambah tentu saja tidak naik kursi atau naik meja tetapi banyak berbicara motif terus-menerus dan senantiasa terburu-buru kalau melakukan sesuatu terburu-buru yang ketiga yaitu impulsivitas impulsivitas itu ditandai dengan anak yang sering memotong pembicaraan orang-orang tidak bisa antri jadi menimbulkan keributan nah ini berkelanjutan saat dewasa menjadi gangguan dalam meregulasi atau mengontrol emosinya nah ini kalau bersama-sama dengan kendak disorder tadi tentunya menambah para dan prognosisnya menjadi lebih buruk di PPDGC3 dikenal dengan istilah gangguan tingkah laku hiperkinetik next slide dalam menegakkan diagnoses kendak disorder selain selain nanti kita belajar dari dokter indah mengenai CDRS kenapa kita belajar screening karena ternyata ketepatan screening itu 60-80% sebelum kita merujuk ke psikiater anak dan temerja atau psikolog klinis biasanya kami bekerja dengan guru-guru di sekolah orang tua psikolog klinis dan masyarakat setepat dengan lewat penyuluan penyuluan anamnesis atau pertanyaan yang bisa kita ajikan ke anak tersebut apakah adik ini pernah tidak masuk sekolah membolos seberapa sering dalam sebulan itu berapa kali kenapa kok membolos mungkin dia takut pelajaran matematika atau takut karena tidak mengerjakan PR jadi kalau memaksa anak itu situasinya santai seperti teman apakah ini pernah dihukum pernah dikeluarkan kenapa hal yang mendasari itu apa apakah adik ini pernah berkelahi kira-kira seberapa sering penyebabnya apa nanti dia bercerita sama teman saya begini begini begitu ya begitu ya apakah pernah berkelahi di tempat selain selain di sekitar rumah atau di sekolah kita bertanya apakah pernah dipanggil polisi misalnya seperti itu apakah pernah sampai di hukum apakah pernah mencuri atau merampok apakah pernah merusak barang-barang kenapa kok sampai marahnya sedemikian itu apakah pernah membakar seperti itu terus apakah pernah merokok terus menggunakan alkohol atau sasat yang lain misalnya pakai suntik terus apakah obat-obat tertentu seberapa sering hal itu terjadi ini juga yang memprihatinkan yaitu apakah aktif secara seksual kelihatannya ini tidak rasim tapi ternyata kasus-kasus yang ditangani itu banyak sekali anak-anak bahkan sampai kecanduan awalnya dia menjadi korban akhirnya ketangguan kasus yang pernah saya tanggali dengan dokter agung saat kita dulu di ger psikiatri anak dokter agung dokter novi dokter eri mungkin bergabung disini saat ini next slide ini supaya kita tidak semuanya itu mesti terhadap disorder kita harus mengenal juga gangguan-gangguan yang lain yang pertama oppositional deviant disorder atau gangguan sikap menentang yang kedua selain comorbid juga merupakan differential diagnosis yaitu ADHD yang ketiga yaitu gangguan penyeslehan bisa ya seperti gambarnya kayak berkelahi marah padahal itu gangguan penyeslehan atau gangguan bipolar bagaimana penjelasannya next slide diagnosis banding gangguan sikap penentang atau oppositional deviant disorder jadi anak itu menentang membangkang sering ini kalau diberitahu orang tuanya dia tidak peduli atau kalau diberitahu gurunya dia mesti membangkang tetapi tidak ada merusak barang-barang dia hanya membangkang saja tidak ada menipu mencuri posa terus seperti tadi apa perusahaan-perusahaan itu tidak ada kalau ada kepanjang divisi hyperactivity disorder atau bahasa indonesianya itu gangguan pemusatan perhatian dan hyperaktivitas itu ada kadang memang dia seolah-olah menentang itu sebetulnya karena dia inasensi tadi yang hyperaktif impulsif jadi dia tidak mendengarkan dengan baik ini seolah-olah kok tidak mengerjakan seperti misalnya kalau habis makan piringnya ditaruh di dapur kemudian dicuci dia mungkin meletakkan piringnya di sembarang tempat sehingga orang tuanya itu marah tapi tidak ada merusak melancar peraturan itu tidak ada adjustment disorder atau gangguan penyesuaian memang mungkin ada beberapa perilaku yang mengganggu marah menentang irritable jadi mudah tersinggung tapi itu berhubungan dengan stressor yang dialaminya nanti dalam waktu 2-6 bulan meredah kalau kendak disorder itu menetap sampai dimaksa sehingga dibenar dengan gangguan kepribadian di sosial atau antisosial nah yang terakhir gangguan bipolar bipolar itu mungkin ada bukanlah waham kebesarannya impulsifitas tetapi ada periode normal diantaranya next slide yang terakhir yaitu tata laksan tata laksananya memang bersifat multimodal artinya multimodal itu ada farmakologi ada non-farmakologi berbagai macam non-farmakologi yang kita bahas hari ini adalah modifikasi berlaku selain itu kita bisa melakukan social skill training yaitu kemampuan interaksi sosial komunikasi bagaimana anak itu berperilaku yang ada pula berupa parent management training itu perlu beberapa sesi yang tentunya tidak cukup saat ini dan yang tak kalah pentingnya yaitu intervensi di sekolah karena anak-anak itu sangat percaya kepada gurunya tokoh idolanya gurunya jadi kalau kita melibatkan guru dan semua tenaga di sekolah masuk tenaga administrasi bapak cleaning servisnya orang-orang di sekitarnya kantin begitu anak-anak yang diterima dicintai lingkungannya maka dia akan membaik perilakunya bagaimana kenapa anak itu perlu diberikan obat-obatan itu sering ditanyakan oleh orang tua karena biasanya orang tua itu sangat galater obat-obat psikiatri itu apa tidak membuat anakku ngantuk teler dan ketergantungan untuk kegunaan farmakologi akan saya jelaskan pada slide berikut nah sebelumnya kita kita membahas algoritma ya tata laksana kontak disorder tentu saja kita pertama kali itu kalau bisa melakukan pencegahan misalnya dengan promosi kesehatan di sekolah melibatkan anggota keluarga dan pihak sekolah misalnya pada saat pengambilan rapot atau pertemuan orang tua murid dan di luar negeri juga ada namanya fast track jadi families and school together jadi orang tua dan sekolah bersama-sama melakukan kegiatan untuk pengenalan tentang gangguan-gangguan perilaku anaknya nah ini berupa efficient based parenting program jadi ada dasarnya tindakan ini atau kegiatan ini bertujuan untuk identifikasi ini ini sangat bagus sekali seperti kegiatan yang kami lakukan dengan dinas kesehatan kota Surabaya ternyata menghasilkan data dan itu sangat bagus untuk mencegah gangguan-gangguan emosi pada masa anak dan remaja nah setelah prevensi maka kita mulai melakukan assessment dan tentu saja melakukan intervensi next slide nah gimana kok kita perlu memberikan obat apa semua anak perlu diberikan obat tentunya case by case jadi antar satu anak dan anak yang lain itu berbeda kalau anaknya marah-marah merusak agresivitas impulsif seperti tadi apakah mungkin hanya diterapi perilaku saja tentu saja perlu terapi tambahan berupa obat obat itu tujuannya juga untuk memperbaiki pola tidur anak mengontrol emosi anak dan juga memperbaiki komorbiditas berupa apakah ada kecemasan apakah ada gejala depresi karena ditolak oleh lingkungannya atau apakah ada gejala obsesi kompulsi nah inilah yang perlu keseragaman dari kita semua kesepakatan bahwa terapi farmakologi itu memang diperlukan dan tentu saja ini semua berdasarkan evidence based tidak hanya apa sekedar menulis dan yang telah di-approve oleh FDA yaitu Aribi Pasol dan Misperidon untuk anak-anak dengan gangguan emosi dan perilaku next slide nah terapi tambahan ini adalah selesai terakhir yaitu gendak disorder yang komorbid dengan ADHD itu dari penelitian saya dengan dokter Nyoman pada tahun 2021 kami menciptakan senam berdasarkan teori euritme terapi jadi dengan irama yang dinamik dengan anak yang berolahraga dan diiringi musik musik-musik dengan memperkenalkan budaya-budaya jadi musik tradisional begitu anak-anak itu akan menjadi gembira dengan gembira maka anak-anak itu akan menjadi lebih patuh lebih konsentrasi begitu nah disini nanti mengenai senam saliman ini akan dikepas tuntas pada WSI yang nanti ini banyak perlu bagaimana untuk melakukan senam yang kiranya bisa menjadi ide kita bersama oh ternyata dengan senam ini dapat memperbaiki fungsi kognitif anak menstabilkan emosi dan perilaku anak dan meningkatkan semangat belajar pada anak semoga senam saliman ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya tidak hanya anak-anak jadi kita semua di era pandemi ini bisa menjadi lebih semangat dengan senam saliman ini monggo dokter defi itu ayo ada tanul ayo ada tanul lima enam tujuh delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan dua tiga empat lima enam tujuh delapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Terima kasih. Semoga pemaharan kali ini bermanfaat untuk kita bersama. Terakhir tadi adalah banyak suplikan ya. Gerakan ini berdasarkan IAO jadi menambah semangat memikaskan fungsi kognitif. Setiap gerakan bisa diulang 4 kali. Jadi karena anaknya hiperaktif mungkin senangnya bisa dilakukan dalam waktu 10-15 menit. Baik, waktunya akan saya kembalikan kepada Dr. Devi. Terima kasih Dr. Devi. Terima kasih Dr. Yunia. Sungguh materi yang sangat menarik. Dan saya dapat pengetahuan baru tentang conduct disorder ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan pemaharan materi dari Dr. Indah. Dr. Pakasuda siap, dokter. Baik, terima kasih kepada Dr. Devi. Terima kasih kepada PS pagi hari ini. Saya akan dari ICM membantu untuk share screen. Baik, sebelum saya memulai memulai materi pada WS pagi hari ini. Sebetulnya saya mengucapkan selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Panitia Yukep yang telah ajak kami untuk berkolaborasi mengisi acara PS pada pagi hari ini. Tadi sudah banyak yang dipaparkan oleh senior saya, Dr. Dr. Indah Astiawati, spesialis kedokteran yang konsultan. Sekarang saya akan memaparkan tentang bagaimana melakukan screening dengan conduct disorder ethics skills for parents and teachers pada anak sekolah dasar. Next slide. Next slide. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kami pada saat melakukan pendidikan di SP2, kami melakukan uji validitas dan uji validitas. Ada conduct disorder ethics skills for parents and teachers pada PS2, di SP2, di SP2, di SP2, di SP2, di SP2, di SP2. Next. Next. Sebagai pendahuluan, tadi telah banyak yang dipaparkan oleh Dr. Indah Astiawati. Tentunya, conduct disorder atau gangguan kita laku ini sering didimitai pada kakit ini. Tentunya akan berisiko untuk berkembang menjadi gangguan kepribadian antisosial di masa dewasa. Sehingga kita sebagai dokter, ataupun sebagai tenaga kesehatan, ataupun guru dan orang tua, kita bisa melakukan deteksi dini melalui screening menggunakan CDRS. Next. Next slide. Next slide. Next slide. Kita akan lebih cepat jika dibantu dengan penapisan atau screening menggunakan sepatu instrument. Next. 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 Nah, di sini gangguan tingkah laku adalah serangkaian perilaku yang bertahan lama dan berubah seiring waktu. Dan gangguan ini paling sering ditandai dengan agresi dan pelanggaran dari hak orang lain. Sebagai patokan diagnosis yang digunakan di sini adalah DSM-5, sehingga menjadi perpimbangan kita membuat suatu instrumen CDRS versi Indonesia. Kondisi order rating skill atau CDRS, kita lakukan uji validitas sehingga didapatkan nilai sensitifitas 60% dan spesifisitas 78,8% dengan PPP 46,2% dan NPP 93,4%. Di sini dikatakan bermakna dan validitasnya baik. Sedangkan uji reliabilitas pada CDRS dengan romba alfa ditemukan sebesar 0,78 hingga 0,83. CDRS versi Indonesia telah mendapat izin tertulis awalnya untuk diadaptasi dan divalidasi agar dapat digunakan pada populasi Indonesia dari peneliti sebelumnya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di pusat bahasa Universitas Air Langga, Surabaya. Kemudian dikaji ulang oleh tim siat tri anak rumah sakit Dr. Sutomo. Next. Dilakukan validasi dengan penelitian pendahuluan pada sampel di UPTD Kampung Anak Negeri dan masyarakat di Turan Mojo, Gubeng, Surabaya, dan di Mojo, Surabaya. Kemudian dilakukan uji kronbah alfa pada questionnaire parent dan teacher. Ini masing-masing sebesar 0,74 dan 0,771 yang ditemukan suatu reliabilitas. Kita dapatkan nilai cut off, yaitu pada CDRS parent sebesar 2,5 dan pada CDRS teacher 1,5. Dimana lebih rendah dari populasi klinis yang wanmentar dengan tingga berat di populasi dunia yaitu lebih dari 3. Kemudian cara penggunaan dari CDRS versi Indonesia ini, yang pertama pada CDRS parent terdiri dari 19 pertanyaan dalam rentang pengamatan terhadap anak selama 12 bulan. Dimana 15 pertanyaan mengenai frekuensi yang dialami oleh anak dan ini jawabannya tentunya nanti kita akan terlatih yaitu tidak pernah dengan nilai 0, sekali nilai 1, setiap bulan 2, setiap minggu 3, setiap hari 4, dalam 12 bulan terakhir. Kemudian 4 pertanyaan mengenai kualitas ini akan ada, kita temukan jawaban tidak pernah menimbulkan itu 0, ringan 1, sedang 2, berat 3 dan sangat berat 4. Kemudian pada CDRS teacher itu ada 13 pertanyaan dalam rentang pengamatan terhadap anak selama 12 bulan. 12 pertanyaan mengenai frekuensi, itu jawabannya tidak pernah 0, sekali 1, setiap bulan 2, setiap minggu 3 dan tiap hari 4 dalam 12 bulan terakhir. Kemudian ada 1 pertanyaan mengenai kualitas, ada jawaban tidak pernah menimbulkan itu 0, ringan 1, sedang 2, berat 3 dan sangat berat 4. Kemudian bagaimana interpretasi hasil dari CDRS versi Indonesia, ini masing-masing CDRS dijumlahkan dan dibagi sesuai dengan item, sehingga dicari beratanya. Di sini CDRS parent skor nanti kita jumlahkan, kemudian dibagi ke 19, jika skor lebih dari 1,5, maka ada pencurigaan ke arah lawan tingkah raku. Sedangkan pada CDRS teacher skor kita jumlahkan, kemudian kita dibagi menjadi 13, kemudian kita dapatkan skor lebih dari 2,5, maka kita curigai ini suatu gangguan tingkah raku. Baik, ini sebagai lampiran, questioner CDRS parent, kemudian next, teacher ini, kemudian ini yang 19 pertanyaan adalah CDRS parent. Next, baik itu mungkin sekilas tentang materi, kemudian saya lanjutkan dengan bagaimana cara pengisian CDRS parent dan teacher versi Indonesia. Ini suatu contoh kasus nanti yang bisa dikerjakan dalam diskusi kelompok. Seorang anak laki-laki, tahun berusia 7 tahun, diantar ibunya ke tempat praktek saudara karena ibu kewalahan mengatasi perilaku anak. Dia berjalan di ruang periksa, sesekali mengambil benda atau membuka laji meja praktek milik dokter pemeriksa. Di rumah, ia sering berkelahi dengan saudara dan melempari anak lain dengan batu. Dia tampaknya hampir tidak memperhatikan cerita ibunya dan tidak menentang setiap pernyataan ibunya. Kemudian, ia pernah tidak pulang ke rumah sekali dan tidak tahu bermalam di mana. Ia beberapa kali berbohong dan tidak mengakui perbuatannya mengambil uang milik ibu, padahal di rumah hanya ada anak itu dan ibu saja. Beberapa kali ia juga tampak menyiksa kucing milik saudara. Ibu selalu mengalah kepada anak karena merasa kasihan. Anak sering dipukul ayah dan dimarahi kakek dan nenek. Bapak anak tersebut saat ini dipenjara karena penyalahgunaan narkoba. Kemudian, ibunya bercerita bahwa anak tersebut sering marah berkata-kata kasar, mengancam akan menikam anak lain, mencuri barang-barang dan bekal teman sekelas, dan dicurugai mencuri uang dari dompet guru. Ia pernah meninggalkan tempat sekolah tanpa izin, namun ia tidak pernah mengganggu teman perempuan seperti pelecehan seksual. Ia hanya sering mengejek wajah temannya dan perhubungan ke temannya. Di sekolah, Anton juga sering bolos sekolah dan tidak pernah mengumpulkan tugas dari kudunya. Beberapa kali dipanggil oleh guru konseling, namun Anton tidak mau berubah perilaku. Guru sekolahnya beberapa kali melihat Anton pergi bersama teman yang bukan dari sekolahnya. Kemudian beberapa kali terlihat ia menguntik makanan di warung tempat ia nongkrong bersama teman dan sering masuk ke rumah tetangga sekitar. Tiap ada mobil, ia juga mencoba membuka pintu mobil orang lain tanpa berisi. Dari cerita singkat tersebut, apakah mungkin terjadi, apa yang mungkin terjadi pada Anton. Next. Kemudian teknis pengisian kuesioner CDRS orang tua. Terus, ini kita lihat nanti dicocokkan. Yang pertama, kabur, meninggalkan rumah orang tua atau wali lebih dari satu malam, setidaknya dua kali untuk jangka waktu yang lama. Kita akan beri skor 0. Jelas sekali kita beri skor 1. Setiap bulan 2 dan setiap minggu 3, serta setiap hari kita berikan skoring. Kemudian yang kedua, berbohong untuk mendapatkan hal atau barang yang diinginkan untuk mendapat keuntungan dari orang lain atau menghindari kewajiban. Yang ketiga, memulai perkelaian. Yang keempat, berbuat jahat terhadap orang lain. Yang kelima, mencuri barang atau hak milik orang lain tanpa berhadapan langsung dengan korban. Yang keenam, membolos. Semua kita beri nanti sesuai dengan berapa kali terjadi. Frekuensinya 0, 1, 2, 3, dan 4. Next. Kemudian tujuh, memasuki rumah atau mobil orang lain tanpa izin. Delapan, sengaja melakukan pembakaran atau menyalakan api untuk menimbulkan kerusakan yang serius. Sembilan, melakukan tindak pencurian dengan menghadapi korban secara langsung baik itu merampok, mencopet, memalak, kerampokan tersenjata. Sepuluh, meninggalkan rumah pada malam hari tanpa seizin orang tua. Dan sebelas, memaksa orang lain untuk melakukan aktivitas seksual atau pemerkosa. Next. Kemudian dalam 12 bulan terakhir, apakah yang terjadi pada anak? Yang nomor 12, melakukan perundungan ancaman dan intimidasi terhadap orang lain. 13, sengaja merusak barang atau properti milik orang lain. Keempat belas, menyiksa binatang. Dan kelima belas, menggunakan senjata. Next. 16, seberapa berat masalah yang ditimbulkan akibat perilaku anak tersebut di rumah? 17, seberapa berat masalah yang ditimbulkan akibat perilaku anak tersebut di sekolah? Kemudian 18, seberapa berat masalah yang ditimbulkan akibat perilaku anak tersebut? Dan di lain-lain. Kelompok olahraga, kelompok belajar, kelompok bermain. Next. Kemudian versi guru, itu ada yang pertama, berbomong untuk mendapatkan barang, memperoleh keuntungan atau untuk menghindari kewajiban. Dua, memulai perkelayan. Tiga, melakukan kekerasan fisik pada orang lain. Empat, mencuri barang berharga tanpa berhadapan langsung dengan korbannya. Kemudian membolos sekolah. Next. Enam, menerobos masuk rumah, bangunan, atau mobil orang lain tanpa izin. Tujuh, sengaja melakukan pembakaran dengan tujuan untuk menimbulkan perusahaan serius. Lapan, melakukan tindak pencurian dengan berhadapan langsung dengan korban. Tujuh, melakukan perundungan, pengancaman, intimidasi terhadap orang lain. Sepuluh, secara sengaja melakukan pengurusahaan terhadap properti mirip orang lain. Next. Sebelas, menyiksa binatang. Tidak pernah, ini tidak pernah kita berikan nol sekali, satu, setiap bulan, dua, setiap minggu, tiga, dan setiap hari utar. Menggunakan temubabah senjata, baik itu pentungan, batu batak, pecahan botol, pisau, maupun pistol. Lalu tiga belas, seberapa berat masalah yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku di atas yang dilakukan anak tersebut di sekolah? Yang tidak menimbulkan masalah sama sekali, kita berikan nilai nol, ringan satu, sedang dua, berat tiga, dan sangat berat empat. Jadi, total skor itu kita lakukan pembagian lalu di rata-rata. Kemudian pertanyaannya, berapakah skor si DRS pada kasus tersebut di atas? Dan dua, apakah anak tersebut menimbulkan gangguan nikah laku? Next. Baik, ini dapat referensi. Next. Baik, Dr. Devi, saya rasa sekian ya permataan tentang pengisian screening dari CDRS Teran dan Teacher. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, waktu kami kembalikan pada MC. Terima kasih banyak, Dr. Indah. Baik, iya. Jadi, untuk mengetahui adanya conduct disorder ini, bisa menggunakan CDRS di dokter. dan ini oleh panitnya sudah di-share, ada link Google Forms di kolom chat, bisa di-save mungkin untuk dokter, senior, dan sejauh sekalian. dan mungkin yang nanti bisa digunakan jika mendapat pasien anak yang, oh kok kayaknya ini conduct disorder gitu. Mungkin, jadi untuk sekarang, apakah mungkin ada yang mau bertanya atau berdiskusi atau mungkin konsultasi kasus atau asas itu dipersilahkan, karena kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Bisa resen dulu, mungkin nanti ayo ya. Pada Dr. Pat Mange. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar ya, Dr. Oke, kebetulan saya sedang di Divisi Anak di Psikiatri Dayana. Saya ingin bertanya, apakah dalam menggunakan questionersi di RS itu harus kita, karena kan biasanya kalau di poliklinik itu tidak ada, kita tidak bertemu dengan gurunya, jadi apakah itu harus dilakukan terpisah atau harus bersama-sama atau bisa dilakukan secara terpisah untuk menganalisis apakah kemungkinan ada gangguan hiperkinetik. Mungkin demikian dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Fatma, untuk pertanyaannya. Mungkin dokter Indah berkenan menjawab terlebih dahulu dokter karena berkaitan dengan CDRS. Baik, terima kasih, Dr. Fatma. Pertanyaannya bagus sekali. Dari Psikiatri Dayana ya, PPDS ya. Tinggi dokter. Di sini tentunya CDRS yang guru, biasanya kita memberikan screen-nya pada gurunya. Jadi guru kelas yang mengetahui anak tersebut dalam 12 bulan terakhir. Ya, perilakunya seperti apa dan kejalan-kejalan apa saja yang termasuk disebutkan dengan kueswanya tersebut. Dan berapa kali pretensinya terjadi, tentunya bapak atau ibu gurunya yang mengetahui anak-anak tersebut. Begitu juga yang untuk orang tua ya, Dr. Fatma. Jadi orang tua yang mengasuh anak tersebut secara langsung. Jadi langsung mengobservasi yang pada saat melihat anak tersebut melakukan kejadian-kejadian atau kejalan-kejalan yang muncul pada saat itu. Dari Dr. Yunias ada tambahan, silakan dong. Jangan pertanyaannya untuk Dr. Indah, mongga sudah dijawab ya. Terima kasih Dr. Indah. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Indah, Dr. Yunias, juga Dr. Fatma. Mungkin ini ada yang berikutnya, yang resen berikutnya, Wiliana Suwirman. Amir mungkin, saya menyampaikan pertanyaannya. Ada Wiliana Suwirman, silakan untuk bertanya. Oke, karena mungkin masih berhalangan, untuk unmute bisa dari Dr. Trioktin Windah. Dannya tinggi, mongga dipersilakan. Oke, selamat pagi Dr. Yunias dan Dr. Indah. Terima kasih atas pemaparan materinya saat melarik dokter. Saya ingin bertanya, dokter, kepada Dr. Yunias dan Dr. Indah. Tadi dijelaskan mengenai, kapan kira-kira seorang anak itu dengan conduct disorder, kita memberikan terapi psikofarmakologi, dokter. Dan apabila kita berikan terapi farmakologi, seperti apa, jenisnya seperti apa, kemudian berapa lama dosis yang kita berikan untuk anak-anak yang mengalami conduct disorder. Seperti itu, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Indah, dokter. Selamat pagi. Terima kasih, dokter Trioktin. Untuk dokter Yunias mungkin sudah siap menjawab, dokter, pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya, dokter Trioktin. Memang penggunaan psikofarmakologi itu masih banyak menimbulkan pertanyaan bagi kita untuk menjelaskan bagaimana ke orang tua. Karena memang penelitian-penelitian untuk obat-obatan pada anak memang masih jarang. Namun, pada anak-anak tidaknya conduct disorder, misalnya kasus ADHD, gangguan cemas, depresi, yang mengganggu proses belajarnya, mengganggu komunikasi dengan keluarganya, dengan teman-temannya, sekiranya memang perlu dilakukan terapi. Ada pun obat-obatan yang kita berikan, itu tergantung dari gejala pelvisnya. Mungkin kalau dengan gejala agresifitas, impulsifitas, insomnia, atau gangguan tidur, kita bisa memberikan anti-psikotika. Seperti kita ketahui bersama, pemberian anti-psikotika itu tidak hanya untuk kasus-kasus schizophrenia atau psikotik saja, tetapi bisa untuk memperbaiki kasus agresifitas. di dalam hal ini anak-anak yang marah-marah, menghancurkan properti, terus menendang hewan, seperti kasus-kasus yang kita hadapi bersama. Bahkan ada yang kucing yang disatai, dimasukkan kulkas, bulu-bulu-bulu dicabutin, sampai kesakitan itu tentu saja perlu kita berikan anti-psikotika. Atau anak yang marah-marah, tantrum, yang normal itu 3-5 tahun, kalau sudah SD yang masih tetap tantrum, tentunya kita perlu membelikan obat. Untuk pemberian obat, ada yang tidak seperti yang dulu, kalau dulu sebelum dokter optin lahir, memang obat-obat anti-psikotik itu banyak yang ngantuk, lemes, telar. Tapi kalau anti-psikotik yang baru, misalnya tadi jenis taripi prasol, kuitiapin, risperidon, itu bisa menjadikan pilihan terapi. Untuk lama terapinya, tergantung dari berdas ringan yang berjalan. Mungkin minimal 2 bulan, karena apa? Kerja anti-psikotik itu kan baru ngefek kalau 2 minggu. Terus kita selain anti-psikotik, kan juga melakukan serapi multimodal tadi, itu perlu kerjasama. Nah, dalam hal ini, seperti misalnya teori neuroplasticity, dalam hal ini, kalau kita berdasarkan itu paling enggak, kan 2 minggu baru terjadi perbaikan fungsi-fungsi brain, terutama di prefrontal cortex, area temporal, amegdala, yang mengatur fungsi emosi. Jadi, paling enggak mungkin sekitar 2 bulan. Kalau orang tuanya menanyakan. Tetapi kalau kasus kondisi cemas, depresi, mungkin kita perlu memberikan tambahan anti-cemas dan anti-depresan. Dalam hal ini, kalau pemberian anti-depresan, itu memang kita yang perlu menjelaskan, dokter penting ke orang tuanya. Karena kerjanya, apa namanya, anti-depresan itu kan 4 sampai 6 minggu. Makanya pertama, kan kita mesti melambahkan anti-depresan. Itu yang perlu kita jelaskan, supaya orang tuanya itu mau, dan memahami, dan mengikuti, karena biasanya orang tua, kalau sudah agak baik, kan diturunkan-turunkan sendiri, itu memang tantangan kita bersama, sebagai klinisi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dr. Sri Oktin. Terima kasih, Dr. Puan. Nanti izin untuk menanyakan kembali, tadi juga dokter sempat menyampaikan, terapi modifikasi dokter. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, terapi modifikasi itu, karena tadi yang sempat saya lihat, ada beberapa klasifikasi dari terapi modifikasi, seperti misalnya social learning, kemudian ada terapi musik, kemudian ada CBT, seperti itu dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Oktin. Nanti mengenai modifikasi perilaku, akan kami jelaskan setelah, diskusi ini ya, jadi tadi adalah, nah itu memang dasarnya sosial learning, jadi sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, begitu ya, cuma karena keserti bahasa selamaku, kita sekankan masih pembahasannya, mengenai modifikasi perilaku. Terima kasih perhatiannya dokter Oktin, dan semuanya. Terima kasih dokter. Ini ada chatnya dokter Wiliana, bahwa dia tidak bisa ambil batangnya dokter Jepi, mungkin bisa juga. Sudah ya? Oh tidak bisa lagi, oh siap. Mohon bantuannya panitia. Ini mungkin karena keterbatasan waktu, kita satu pertanyaan lagi nih dokter, kemudian lanjut acara berikutnya, nanti bagi peserta yang masih mau bertanya, bisa diakhir acara setelah materi, yang modifikasi perilaku. Baik pertanyaan terakhir, mungkin boleh pada dokter Wiliana, dari tim panitia, Aji IJM, mungkin bisa mengunmute, membantu unmute. Sudah kami bantu us to unmute, boleh dicoba membuka audionya, dokter Wiliana. Mungkin sambil on cam ya, supaya kita suka perkenalan ya. Iya dokter. Sepertinya mungkin kendala teknis ya ini, kadang-kadang memang Zoom bisa seperti itu dokter, kayak kecantol gitu, atau nggak bisa unmute. Mungkin bisa disiasati dengan cara keluar, kemudian join lagi dokter, kalau berkenan. Iya, atau pertanyaannya boleh diketik di chat. Ini ada pertanyaan dari suhu kita, dokter Agung Udi Setiawan. Oke. Iya. Nanti kalau bisa jawab, saya konsultasi ke dokter Maria, karena ini senyal saya dokter Agung. Terima kasih ya Pak promotor saya, dokter Agung, mohon maaf. Assalamualaikum. 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 Mohon izin berlanyaan ini kepada kedua narasumber yang terhormat, Ibu Dr. Yunias ya, sama Dr. Indah ya, dua-dua perempuan ini ya, luar biasa. pertanyaan saya dua. Yang pertama, mengingat presentasi yang di Indonesia itu kira-kira berapa ya? Terus, kemudian, biasanya, karena itu kayak fenomena gunung es ya dok ya. Saya agak melebar pertanyaannya. Mengingat ini penanganannya kan tadi dikatakan ya, cukup kompleks ya. Tentu ini berpengaruh ya terhadap masa depan bangsa kita ini ya. Jadi, yang kedua adalah kira-kira ke depan ini dengan banyaknya kasus ini dan penanganan yang kurang optimal itu apa berpengaruh ya terhadap semakin baik atau semakin buruknya bangsa ini ya. Kira-kira begitu. Jadi, yang pertama, kondisi real saat ini. Nah, yang kedua, terkait dengan komplek, penanganan, prognosis, dan juga apa banyaknya itu kira-kira ke depan itu seperti apa ya. Sehingga kita bisa melakukan mitigasi terhadap ini, gangguan kepribadian yang nanti akan muncul di kemudian hari. Terima kasih Dr. Yunias, Dr. Indah, dan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Dr. Agung, Dr. Yunias, dan Dr. Indah, mungkin Dr. Yunias dulu. Dr. Agung. Baik. Terima kasih pertanyaannya ya, dan ikut sertaannya atau partisipasinya Dr. Agung. Dr. Agung ini memang kalau bertanya itu ini, pertanyaannya mudah yang sulit untuk menjawabnya. Memang kasus kendak disorder ini merupakan kasus yang rumit ya, Dr. Agung, seperti yang pernah kita tangani bersama. Karena Dr. Agung kan badannya gede nih, kalau berurusan dengan hukum dan apa tuh yang kita ajukan ya, Dr. Agung duluan. Misalnya sembunyi loh di belakangnya Dr. Agung. Memang kondisi kondisi kendak disorder ini seperti fenomena gulung S. Saji, sekilas dari data KPAI 13.700an ya, tapi mungkin ternyata kenyataannya tuh lebih banyak dari yang sebenarnya. Nah, ada pun upaya-upaya yang bisa kita lakukan adalah melewati promosi kesehatan jiwa. Karena dengan promosi kesehatan jiwa itu akan menjadi lebih mudah dan biayanya juga akan lebih murah ya, dan juga cakupannya akan lebih luas. Mulai dari kader kesehatan, tenaga kesehatan, pemerhati kesehatan, guru, dan masyarakat sekitarnya. Jadi, prinsipnya untuk penanggulangan karena kita bukan penganggul kebijakan, jadi kita berpartisipasi lewat seperti misalnya webinar ini. Terima kasih kepada Panitia Ucaps dan PT Novel yang telah memfasilitasi untuk bisa terlaksananya WS ini. Semoga nanti ke depannya kami juga bisa meneruskan kerjasama dengan Dr. Agung dalam melakukan promosi kesehatan jiwa. Karena kalau berkelanjutan seperti tadi ditaparkan pada slide awal tentunya berkaitan dengan hukum, tindakan kriminalisme, seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan menyebabkan ketegangan dalam masyarakat, terutama dalam kondisi pandemi ini, Dr. Agung. Terima kasih atas perhatian Dr. Agung. Mungkin ada tambahan dari Dr. Indah kalau Dr. Indah ini pengalaman karena beliau melakukan CDRS ini di seluruh SD di Serabaya jadi penelitiannya saat itu cukup rumit hampir satu tahun karena dia beliau-nya ini sangat semangat Dr. Agung. Kalau kita akan sampling beberapa SD, tapi Dr. Indah itu semua SD dikunjungi dan dilakukan CDRS. Katanya supaya valid ya, padahal saat itu hanya 100 sudah valid, tapi beliau-nya puas kalau belum seluruh SD di Serabaya. Monggo Dr. Indah silahkan. Baik, terima kasih Dr. Yunyas sedikit ya Dr. Agung. Mungkin hanya penampakan karena sudah berapa sudah jawab dari Dr. Indah. Ya, mungkin dari pengalaman dalam pendidian CDRS ini betul seperti Maaf Dr. Indah suaranya Dr. Indah ini seperti suaranya Dr. Indah tidak maksimal ya. Kenapa ya? Ditegur Pak Dosen mic-nya dijelaskan. Suaranya Dr. Indah yang begitu indah itu tidak maksimal ya. Jadi kayak mantu. Dr. Yunyas mendengar. Oke, sekarang sudah bagus. Oh ya, sudah-sudah dipolkan. Oke. Baik, ya, terkait dari tata belakang saya melakukan validasi ini awalnya karena melihat angka kunjungan dari poliklinik diwa anak hampir di setiap tahunnya itu terjadi peningkatan kunjungan untuk kasus-kasus yang mengarah ke conduct disorder atau bangunan kita laku dan kebetulan juga di Indonesia belum ada skala yang screening alat screening atau tool yang dalam versi bahasa Indonesia. Jadi memang seperti fenomena gunung es ya ketika kita terjun ke lapangan seperti yang dikatakan Dr. Yunyas tadi selaku pemimpin saya selama penelitian ya beliau cukup sabar mendampingi saya dalam proses uji validitas ini pertama kita melakukan pre-eliminary study dulu ya dengan mungkin kendala bahasa kita di lapangan ya kita pendidikan orang tua yang juga berpengaruh jadi memang berkali-kali kita melakukan screening ya setelah melakukan pre-eliminary lanjut dengan penelitian utamanya kita ulang lagi melakukan penyelitian berikutnya lalu setelah fix baru kita lakukan penelitian ke lapangan yaitu menyasar kita acak mewakili Surabaya Timur Surabaya Utara Surabaya Barat dan besar jadi kita tentukan ada jadi seluruh SD di kota Surabaya dapatkanlah suatu uji validitas pada screening dari CDR SPR dan versi Indonesia mungkin itu dokter Agung yang bisa saya sampaikan terima kasih dokter Yunias untuk waktunya lihat selalu dokter Agung terima kasih karena keterbatasan waktu mohon izin kita akan melanjutkan acara selanjutnya nanti bagi para peserta yang masih ingin bertanya jangan khawatir masih ada kesempatan untuk bertanya di akhir acara untuk sekarang sebelum melanjutkan ke materi berikutnya kita akan stretching-stretching dulu kita mau senam dulu supaya lebih semangat dan tidak mengantuk karena tadi mulainya pagi sekali mungkin masih ada yang mengantuk-mengantuk gitu ya dokter untuk senamnya ini dipimpin oleh dokter Yunias atau dari Panitia mungkin dari Panitia oke siap dokter saya ikut senam baik bagi para dokter senior dan sejauh sekalian mungkin yang di ruang praktek sendiri atau di rumah sendiri boleh cari tempat yang nyaman untuk senam bersama Panitia dipersilahkan untuk share videonya mohon maaf Panitia super mari kita sama-sama senam sambil duduk selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Menontononton Terima kasih telah menonton 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 Nah, beberapa perdoman yang bisa kita lakukan dalam memulai dan melaksanakan modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku ini dikembangkan tadi berdasarkan social learning teori. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Tidak hanya bedok tularus, pokoknya begini, pokoknya begitu. Tapi memang ada dasarnya dan ada basic-basic teori. Kemudian setelah itu kita serapkan program-program yang sesuai. Tentunya kita pertimbangkan antara anak satu dan anak yang lain itu berbeda. Umur anak juga berbeda. Kalau pernah sekolah dengan sekolah kan berbeda juga. Yang utama, yang mau kita ubah itu kan anak. Jadi kita utamakan kebutuhan anak itu apa sih sebetulnya. Jangan dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya ingin anaknya itu selalu ranking satu. Padahal setelah di tes IQ itu anaknya itu memang tingkat kecerdasannya 90-100. Tentu saja tidak bisa. Atau anaknya itu memang dasarnya difficult file. Kita suruh seperti adiknya yang nurut 100%. Anaknya nanti bisa cemas atau depresi. Kita yang penting bimbing solusion antara anak dan orang tua dan guru. Dan kita tidak bisa menyerahkan ke terapis, ke dokternya saja. Jadi orang tua, anak, guru, terapis. Tadi makanya terlibat. Sebelumnya itu kan dapat bersama. Nah, oh nanti ini ya modifikasi perilakunya kita lakukan setiap hari atau setiap seminggu sekali. Sampai berapa lama. Jadi ada waktunya kapan berapa lama target perilaku. Dan setelah itu tetap harus kontrol. Untuk melakukan evaluasi yang berkesinambungan. Karena kesulitan anak kelas satu dengan kelas tiga, dengan kelas lima, kelas enam kan berbeda-beda. Karena temannya juga berubah, pelajarannya juga berubah. Terutama dalam kondisi pandemi ini, pelajarannya lewat hari. Itu tentu saja perlu kerjasama yang optimal daripada orang tuanya terutama. Nah, kita perlu menggarisbawai peningkatan perilaku yang tepat. Bukan hanya mengurangi, oh nanti pola perilaku yang positif, yang anak-anak itu bisa patuh, bisa perilaku yang negatif bisa hilang, itu bagaimana? Next slide. Nah, teknik-tekniknya itu makanya bermacam-macam tergantung kondisinya. Nah, yang penting itu reinforcement. Jangan membuka punishment. Reinforcement itu ada yang positif, ada yang negatif. Nanti saya jelaskan pada slide berikut. Nah, untuk anak-anak bisa kita lakukan timeout. Misalnya anak satu tahun, timeoutnya satu menit. Dua tahun, dua menit. Lima tahun, lima menit. Timeout itu artinya misalnya kalau dia berlaku tidak pantas, kita berikan hukuman ya. Duduk di pojok, begitu ya. Atau ini, diam selama tiga menit. Misalnya seperti itu. Post response. Jadi kalau berbuat baik, kita di anak-anak jelat, diberikan hukuman ya. Atau token ekonomi. Token ekonomi itu mengumpulkan token-token. Atau kita, yang paling gampang orang tua itu supaya mudah ya. Supaya kita juga bisa melakukan tugas yang lain. Kita membuat kesepakasan, jadwalah harian untuk anak kita. Dan setelah semuanya bisa, kita menerapkan, oh problem solving yang bagus tuh. Bagaimana ya? Untuk selanjutnya, menampilkan ini apa? Social skill. Social skill dalam arti bagaimana dia berperilaku baik dengan orang tua, dengan temannya, dengan gurunya, dengan lingkungannya. Di gambar ini, karena anak-anak dan medianya, yang paling gampang kan visual support. Jadi anak-anak tuh tertarik. Tanpa sajar, dia tuh belajar gitu loh. Dengan meletakkan gambar-gambar itu, anak-anak tuh belajar. Dan itu teorinya kan learning. Jadi nasihat akan ditangkap oleh Pansa Indra, kemudian lewat berifungsan konteks, dan diteruskan ke... otak yang lain berkoordinasi, nanti akhirnya menghasilkan perilaku yang baik. Nah perilaku yang baik itu tidak bisa muncul tiba-tiba, perlu penguatan-penguatan. Dengan ujian bagus, pintar, baik. Hindari kata-kata negatif. Tidak belajar, tidak menurut. Jadi tidak-tidak nyatu di laku, supaya anaknya bisa atur. Next slide. Nah, ini bedanya reinforcement dan punishment. Kalau reinforcement tuh ada positif. Misalnya, kalau anak melakukan tugas ya, yang diberikan oleh orang tua, maka, oh, kamu boleh bermain-main ya. Biasanya 5 menit ditampai 5 menit. Tapi kalau melancar, kita hapus. Kamu nggak boleh main HP, atau nggak boleh ikut mama, karena kamu tadi ini kok mengganggu adik, misalnya. Kalau punishment tuh hukuman. Kita dalam hal ini membahasnya mengenai reinforcement saja. Ini kan istilah-halanya, kalau punishment tuh seolah-olah kan hukuman. Kalau reinforcement penguatan. Nyaman. Next slide. Nah, frekuensi ada yang langsung, konsisten, dan intermittent. Jadi bermacam-macam. Yang baik itu, kalau terutama pada anak ADHD, atau kontak soldier tuh, kumpulkan segitunya, enforcement-nya dia. Supaya nanti dia menjadi lebih sabar. Management-nya ya jangan yang fisik lah, yang apa, yang kesenangan panah. Itu kan tadi nanti istilahnya. Jadi, yang menimbulkan anak tuh kapok, tetapi tidak menyakiti fisik, karena nanti termasuk kekerasan pada anak. Kita nanti salah kalau memukul, gitu ya, atau mengucapkan kata-kata kasar, karena akan membekas pada anak. Selanjutnya anak akan turun, gitu. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang kasar. Next slide. Nah, token. Token-token yang kita berikan, disini contoh-contohnya ya. Bisa berlepas stiker. Stiker-stiker itu kan bisa kita beli di Shopee, atau di Tokopedia, atau kita membuat sendiri bisa. Disini contohnya gantai-gantai. Selain itu, bisa juga token itu gula, klereng, macam-macam ya, kancing, atau apa yang dikumpulkan sebagai tanya. Tetapi rewardnya itu ya, yang sederhana saja, yang sudah disediakan oleh orang tua setempat. Misalnya kan bisa kalau, wah kesulitan ini beli token, kalian nggak ngerti pesannya. Bisa misalnya dengan kertas yang dibuting gitu ya, warna-warni. Kalau merah itu tandanya. Itu apa? Mungkin pengurangan token. Kalau hijau itu, tandanya perilaku yang baik, atau gimana. Terserah ya, dari orang tua. Atau gambar-gambar binatang, atau gambar-gambar. Ini ya, mimik muka, tersenyum, cemberut, dan sebagainya. Sehingga anak itu juga paham. Oh, ini kok simbolnya ini. Berarti aku perilaku-ku salah. Nanti dikumpulkan. Yang hijau-hijau itu kan berarti yang positif. Misalnya, yang negatif dikurangkan. Kalau jumlahnya sudah sesuai, nanti kita berikan. Itu kita beritahukan sebelumnya kepada anak. Kita lakukan kontrak. Meladap anak kita. Next slide. Nah, ini ya. Misalnya, ini membuat gambar pohon, mau gambar apa, terserah. Ini hanya ilustrasi. Nah, nanti kalau kamu mengumpulkan ini ya, mungkin gambar-gambarnya juga bisa, yang dipilih anak. Tetapi gambarnya berdasarkan kesepakatan. Yang positif ini gambarnya, ini kamu kumpulkan. Ada-nada anak itu tertarik. Aku ingin mengumpulkan Apple sebanyak-banyaknya. Misalnya seperti itu. Nah, sebelum nanti setelah, ini diberikan dulu. Jadi, ini ada perlu kreativitas dari orang tua, supaya anak itu tidak merasa seperti hukum, tetapi secara tidak sadar, melakukan sesuatu hal yang baik, yang bisa dilakukan anak. Nanti kalau sudah biasa berbuat baik, selama dua minggu lama-lama, dia lupa dilakukan yang negatif-negatif. Nah, ini hadiahnya. Mungkin boleh makan bersama temanmu. Boleh bermain. Karena dalam kondisi pandemi, tentu saja kita tetap menegakkan protokol kesehatan. Dan itu tetap harus kita terapkan sehari-hari. Walaupun sekarang sudah longgar, tetapi tetap kita sebagai role model itu menegakkan protokol kesehatan. Next slide. Nah, kenapa peran orang tua dan guru itu penting? Karena tidak mungkin kan kita merubah anak, tapi orang tuanya tidak berubah. Jadi, orang tua dan guru itu harus dalam kondisi sehat, fisik dan mental juga. Gurunya tidak lagi PT, dikejar laporan, mengakreditasi sehingga mudah tersinggung. Orang tuanya juga dalam kondisi. Oke. Jadi, contohkan tadi jadi berolahraga, walaupun hanya tiga menit, tapi kita menjadi gembira. Sehingga kita dengarkan anak itu. Bicara apa? Karena anak itu kan sulit untuk mencurahkan isi hatinya. Biasanya dia ngomong apa ya? Ini maksudnya apa ya? Tersurat dan bersirat. Bentar, kamu itu mau ngomong apa? Sampaikan satu persatu. Kita harus memantau anak-anak kita. Aktifitasnya tadi, sesudah membuat jadwal harian, tapi kita pantau dilakukan apa tidak. Nanti cuma di sawang-sawang itu, tapi tidak dilakukan. Saat awal, kita harus menetapkan orang tua guru dan anak itu rewardnya apa. Karena sering orang tua kan enggak paham nih, rewardnya itu misalnya uang 10 ribu lah, nanti kan terlalu besar. Anak mungkin kalau tidak ada terapisnya, ketika modifikasi perilaku itu mau dilakukan, orang tua kan, yaudah, yang penting anaknya enggak melakukan itu, pentingnya terapis itu disitu. Harus tetap bekerja sama orang tua di sekolah. Walaupun belajarnya daring, kan bisa muat post-up. Bagaimana anak saya, nilai-nilainya bagaimana, setelah terapi ini, apakah ada perbaikan. Supaya nanti orang tua juga paham. Karena sering menimbulkan misinterprestasi antara orang tua dan guru itu pada kasus conduct disorder. Anaknya manipulatif. Di rumah itu kelihatannya baik. mau belajar karena takut pada orang tua. Ketika diperintahkan mengerjakan soal, kok enggak bisa, kok aneh ya. Ini gurunya yang enggak bisa ngajar. Padahal enggak demikian. Kalau dengan komunikasi yang baik, kan bisa ditunjukkan ini loh. Anakmu memang enggak mengerjakan soal. Jadi bukan salahnya gurunya. Memang anaknya ada gangguan dalam ini perilakunya. Jadi dia enggak majin mengerjakan atau tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, kalau dengan kerjasama yang baik, maka hubungan orang tua, anak, dan guru yang baik itu akan meningkatkan self-esteem anak, prestasi anak juga akan meningkat, situasi dalam keluarga itu juga akan semakin baik, dan meningkatkan well-being dalam keluarga. Ada intervensi berbasis perilaku di sekolah. Kenapa kok berbasis perilaku di sekolah? Karena dunianya anak itu kan belajar dan bermain. Tentu saja sekolah itu kan selain mengajarkan. Ini ilmu pengetahuan juga mengajarkan petikan, dan juga mengajarkan anak problem solving, bagaimana menghadapi temannya yang makap. atau menghadapi ini ya, ulangan yang banyak itu kan anak-anak. Problem solving. Untuk itu kita perlu melakukan deteksi. Apakah ada kodak disorder? Karena modifikasi perilaku itu tidak terbatas hanya kodak disorder saja. Mungkin ada perilaku-perilaku yang tidak kita harapkan. Itu juga perlu. Yang harus digarisbawahi bahwa perintah yang diberikan itu harus perintahnya tunggal. Jangan perintahnya banyak, sehingga anaknya itu bingung. Perintahku satu persatu, tegas, sederhana. Dan berikanlah umpan balik yang sesuai. Di sini positif reinforcement itu harus seimbang dengan panismenya. Kalau anaknya, belum-bunung, apa kita cuek, kita lakukan time out, ignoring, kita tetap suaranya itu tegas, jelas, begitu. Ada yang mengatakan, anak-anak yang seperti itu dianggap saja. Apa siaran, jadi kan nggak bisa dibalas. Kita biarkan sampai, ah, maka itu tenang. Setelah tenang, kita peluk dan kita jelaskan bahwa bunda nggak senang kalau kamu itu gulung-gulung, teriak-teriak. Nggak senang kalau kamu baik, maka bunda akan berperilaku. Ini maksudnya itu, keutamakan tugas sekolah dibandingkan tugas tambahan. Misalnya, kalau anak-anak itu keterlambatan dalam pencapaian skor akademik, ya diutamakan tugas-tugas yang lain. Tugas yang lain mungkin berikan ke temannya. Terus rewardnya itu yang sesuai dan dengan kesepakatan awal, jadi harus ada memang. Karena anak-anak ini kan manipulasi, bisa nanti kalau kita nggak ada catatannya, tidak ada kontraknya, yang ditandatangani bersama, masih umur dulu nggak ada seperti itu. Dan harus dievaluasi secara berkala. Next slide. Ini harus seimbang ya, karena menurut global movement behavior, anak itu adalah bermain, terutama anak SD. Jadi nggak disuruh belajar, terus les, terus ya karena kecemasan orang tua, di era pandemi ini beberapa orang tua, anak itu supaya nggak main, di leskan terus. Lama-lama anaknya teriak-teriak. takut cemas, takut stres, takut depresi. Karena disuruh belajar terus. Karena sebetulnya bermain itu juga kan belajar, kan melatih kemandirian, melatih sportivitas, melatih kerjasama. Nah, karena di era pandemi, dan di era ini ya, milenialnya semua lewat gawai, jadi kita melakukan basasan juga penggunaan gawai. Karena gawai itu menjauhkan yang dekat, dan mendekatkan yang jauh. Artinya dunia gawai itu kan sangat luas. Kalau tidak dibaca sih, nanti nggak belajar, malah dia menonton yang lain. Kegiatan positif bagi anak, misalnya membantu kegiatan ibu sehari-hari, mengiram tanaman, berkebun, memasak, membersihkan rumah, dan tetapkan rutinitas harian. Tentu saja kalau ada komorbidnya, misalnya, oh ini benda disorder, ada RDA-nya. Ada juga ini loh, gangguan cemasnya, kita lakukan satu-satu bersama-sama. Supaya hasilnya itu optimal. Next slide. Di sini program ini sekilas saja ya, karena parent training itu perlu beberapa tahap. Prinsipnya juga sama, social learning. Jadi, kita mengajarin orang tua, fokus pada target perilaku yang diubah, kita diskusikan, ada laporan berkala. Biasanya itu ini, pertama kita berdiskusi, kemudian kita memberikan PR kepada orang tua, pada pertemuan berikutnya, PR-nya itu sudah dikerjakan atau belum? Misalnya, juga berlupa orang tua menyerahkan rekaman. Bagaimana interaksi orang tua dengan anak di rumah? Saat anak tantrum itu apa yang dilakukan sama? Saat pelajar rapi, bagaimana komunikasi orang tua dan anak? Ini perlu waktu dan program yang terstruktur. Next slide. Yang tak kalah pentingnya kita harus mem-follow up. Jadi, kita lakukan terus. Setelah berhasil itu jangan terus, yaudah, nggak kontrol lagi, nggak terapi lagi. Tidak ya, tetap harus dievaluasi setara bersama. Karena tidak menutup kemungkinan, nanti bisa, apa namanya, kambuh kembali. Karena memang kan dasarnya ada, anaknya itu ada gangguan perilakunya tadi. Next slide. Nah, di sini langkah-langkah dalam melakukan modifikasi perilaku. Next slide. Nah, yang pertama karena goalnya anak, kita harus mengenali perilaku anak Anda. Gitu ya. Jadi, jangan terus dimarah-marahin ya. Anak-marahin itu ada yang kelihatan. Overt itu kelihatan. Kalau overt itu tersembunyi. Gitu ya, diem ya, ternyata dia membangkang ya. Perut, menyediri, tidak salah kok. Biasanya diem ya, ternyata marah. Kalau overt itu biasa. Marah, teriak, merusak, menangkang. Jadi, kita harus mengenal perilaku anak-anak kita. Next slide. Nah, perilaku menentang. Anaknya kan tantrum ya. Langis, belum-belum. Ini kita lihat. Oh, ini anak saya ini ingin mengendalikan situasi atau lingkungan. Jadi, orang tua senang saja. Tidak usah mengikuti kalau tantrum. Tapi, diamasi ya, diamasi. Seharap beberapa, jangan ditinggal. Nanti anaknya hilang. Next slide. Nah, kalau anaknya agresif, manusia, apa gitu ya. teriak-seriak itu mungkin apa ya? Penyebabnya mungkin ada kesakutan atau kecemasan bagi tagali. Masa anaknya dalam kondisi frustasi, memarah gitu ya. Sehingga dia memanipulasi orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan teriak-seriak itu. Kalau kondisi seperti itu ya, kita pengangkang. Kalau menyerang sampai merusak ya, tenangkannya dengan psiko karena kondisi. Next slide. Nah, ini perilaku antisosial. Mungkin dia mengambil barang orang lain. Masa melakukan masturbasi. Ini yang antisosial, yang dread gitu ya. Nah, itu mungkin dia tidak paham. Dulunya tidak diajarin ketika masih kecil, masih ganti di depannya orang. Karena masih kecil, tidak apa-apa. Jadi dia tidak paham. Nah, itu kita harus merubah bersama-sama. Kalau ini tidak paham. Walaupun laki-laki, masih kecil, kalau ganti ya di tamar mandi atau tamar ganti. Kalau kita ngajak menang. Supaya dia, anak-anak itu menghargai bagian-bagian tubuhnya. Next slide. Nah, pelatihan komunikasi itu setiap detik demi-detik, hari demi hari. Dan perjan. Pelatihlah kata-kata positif. Baik. Bagus. Terima kasih. Maaf. Betul-betul ya. Lanjutkan. Misalnya seperti itu. Terus perintahnya tunggal. Ini ya, ambilkan buku. Habis itu bukunya nanti serahkan ke guru. Kemudian setelah menyerahkan ke guru. Kemudian kamu ambil lagi, masukkan di tas, dan nanti dibawa pulang bingung anaknya. Perintahnya satu per satu. Dibagi-bagi. Terus target perilakunya juga spesifik sesuai dengan targetnya apa yang mau dirubah itu apa. Kemudian, dampak perilaku nanti kalau kamu teriak-teriak di kelas, maka akan mengganggu pelajaran. Dan ajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Belajar melakukan balakasi. Terus sendiri menaksirkan atas pemikiran pelibaditannya. Alasannya itu apa. Dan juga jangan tanpa sadar biasanya kita melakukan obis ya. Ini tidak seperti kakaknya. Ini memang beda kok anaknya kasat. tidak bisa diberitahu. Akhirnya kita berikan buru secubit atau secara itu karena akan menyakitkan. Kalau kita dibanding-bandingkan rasanya sakitnya itu akan meletak. Jadi, komunikasi harus kita lakukan setiap hari, setiap saat. Tidak hanya anak yang berubah, tetapi orang tua sudah berubah. Next slide. Ini contoh perilaku anak. Perilaku positif mengucapkan salam. Selamat pagi, selamat siang, belajar. Itu kan perilaku yang positif. Ajari anak untuk mengabung misalnya kalau kakaknya berada bersikap. Membantu ibu. Ikut menyayangi adik caranya dilibatkan dalam mengasuh adiknya supaya dia tanpa sadar belajar berperilaku positif. berilaku negatif misalnya anak coba jadi panjang kalau disuruh mengerjakan PR nanti ajak bu nanti sore misalnya atau boros beri uang saku 10 ribu habis. Oh yang males anaknya itu tiduran terus karena pandemi dirumah terus tiduran terus. Masa suka bermain dengan gizipnya. Kalau yang tidak bisa ditoler misalnya keteriakannya di kelas atau memolos mencuri walaupun awalnya mengambil dari gempat ibunya itu harus ditegur dan dihilangkan karena nanti bisa berkembang ke perilaku yang negatif atau menentang ibu atau perilaku kasar itu memang tidak bisa menentang. ini contoh-contoh sikap orang tua dan guru kalau menghadapi perilaku anak. Kalau anak kita berberangku positif jangan lupa berikanlah perhatian tunjukkan minat dan ucapkan serima kasih. Kalau perilaku negatif jelaskan bahwa perilakumu itu salah atau kalau perilaku negatif yang ini seperti tadi apa gulung-gulung kita berikan kamu tetap tidak mau mengerjakan PR tapi kamu tidak boleh ikut itu. Kalau kamu mengerjakan PR boleh ikut dulu misalnya. Kalau perilaku tidak bisa ditolongin kita berikan konsekuensi atau kita melakukan time out atau kita tidak sesegan memberikan berita stop kamu harus diam tidak boleh teriak-teriak seperti itu. Next slide. Nah di sini ada lembar perilaku anak dan bespon misalnya anaknya menangis kita serangka anaknya marah-marah nanti sampai diem kalau diem itu kita ini apa namanya berikan ke dia yang mungkin terbalik gambarnya kalau anaknya teriak stop gitu ya kalau mau senang mau warga kita berikan ke dia next slide nah kita membuat jadwal harian ini memang kita contohkan ke orang tua supaya diisi sendiri nanti kesepakasannya beda-beda next slide nah ini contoh-contoh yang bisa dilakukan ini kebetulan anak prasekolah jadi kita berikan gambar-gambar yang menarik kalau anaknya nanti berjanam orang tuanya ini memilihkan gambar ini terus kemudian anak yang menempelkan sendiri supaya anaknya belajar bertanggung jawab kalau mandi kita kita kalau dia ini kalau berlaku yang misalnya misalnya makan paginya kan jam 7 ternyata dia mogok makan kita tempelkan bed berarti kan buruk makan ini sekolah di sekolah kan sekolahnya sekarang di depan layar terus tapi gak mau ngikut di Zoom dan pertanyaan ditempelkan simbolnya next slide misalnya contoh-contoh penelaku yang positif negatif dan responnya ini namanya modifikasi monggo bisa dimodifikasi oleh para guru-guru sekalian mana yang tepat dan sesuai isinya gak sama persis ini adalah ilustrasi sesuai kesepakatan awal ini selamat berikutnya nanti adalah kita melakukan praktek bersama untuk itu waktunya saya kembalikan ke dokter Debbie ini setelah ini apa acaranya monggo dokter Debbie silahkan terima kasih dokter untuk pemamparan materinya yang sangat menarik dan aplikatif semoga para dokter saya sudah jawab sekalian yang menghadiri workshop pada pagi hari ini bisa mengaplikasikannya nanti waktu praktek untuk acara selanjutnya adalah praktek bersama ini akan dibagi menjadi dua kelompok dokter nanti kelompok pertama akan dibantu dokter Yunias yang kelompok kedua dibantu dokter Indah untuk pembagian kelompoknya dari tim panitnya mungkin bisa share daftar namanya baik dokter untuk pembagian kelompok akan kami ajak dan nanti masing-masing akan menerima undangan untuk join pada rumah masing-masing oh baik siap berarti dari peserta tidak perlu memilih tapi ditunggu saja nanti panitnya akan memasukkan para peserta ke rumah masing-masing yang sesuai untuk diskusinya nanti bisa memilih ketua kelompok juga dan akan dipresentasikan waktu diskusi mungkin 30-45 menit kira-kira ya kemudian nanti bisa kembali ke room main room mungkin panitnya nanti bisa bantu menarik dan hasil dari diskusi ini nanti akan dipresentasikan jadi antara kombok pertama dan kombok kedua akan dipresentasikan kemudian yang terbaik dapat hadiah dokter ya satu peserta untuk kasusnya saya tunjukkan dulu ilustrasi kasusnya mohon izin share screen terlebih dahulu saya bantu bacakan juga untuk kasusnya akan dibahas nanti di masing-masing kelompok seorang anak laki-laki berusia 9 tahun diantar ibunya ke tempat praktik saudara karena ibu kewalahan mengatasi perilaku anak dan terancam dikeluarkan dari sekolah dia berjalan di ruang periksa sebekali mengambil benda atau membuka laki meja ibu bercerita bahwa anak tersebut sering marah berkata-kata kasar mengancam akan menikam anak lain mencuri barang-barang dan bekal teman sekelas dan dicurigai mencuri uang dari dompet guru dia pernah meninggalkan tempat sekolah tanpa izin di rumah dia sering berkelai dengan saudara kandung dan melempari anak lain dengan batu dia tampaknya hampir tidak memperhatikan cerita ibunya dan tidak menentang setiap pernyataan ibunya ibu selalu mengalah kepada anak karena merasa kasian anak sering dipukul ayah dan dimarahi kakek dan neneknya bapak anak tersebut saat ini dipenjara karena penyalahgunaan narkoba untuk tugasnya lakukan screening CDRS parents and teacher diskusikan tentang gangguan yang dialami anak faktor resiko target perilaku yang akan diubah serta rencana penata laksanaan untuk anak dan keluarga untuk kasusnya mungkin boleh di capture mungkin supaya bisa dibahas satu persatu nanti bisa di share juga di ruangan masing-masing baik juga demikian untuk CRS mungkin bisa di share lagi kalau ketumbuhan sama pertanyaan pertanyaan tolong ya dokter nanti bisa di share di kelompok kecil juga mungkin ya terima kasih mohon ditunggu dulu paniti akan membantu pembagian terima 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 kasih.